Tatmo Chow Su jilid 16. Tatmo Chow Su mengangguk, dia menyatakan kesediaannya untuk menasehati Aoyang Siungbun. Padahal Tatmo Chow Su menyadari, permintaan yang tampaknya kecil itu, sesungguhnya mengandung tanggung jawab yang besar, karena dengan menyanggupi untuk menasehati Aoyang Siungbun, berarti Tatmo Chow Su harus mencari orang Sioyang itu, untuk nanti menasehatinya atau menggempurnya. Setelah berkumpul dengan para pengemis itu empat hari lamanya, Tatmo Chow Su telah pamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum berlalu, Tatmo Chow Su mengingatkan kepada San Chiepo agar berhati-hati jika berhadapan pula dengan Kueboin atau Kukitakashi. San Chiepo juga mengangguk sambil menyatakan bahwa dia tengah memikirkan Kero yang terbaik untuk dapat menguasai Kueboin dan Kukitakashi. Menurut San Chiepo, dia ingin mengelakkan pertemuan sementara ini dengan kedua orang itu, karena walaupun bagaimana dia mengakui bahwa kepandayan yang dimilikinya tidak cukup untuk menghadapi kedua orang itu, jika dia mengerahkan orangnya, mungkin hanya akan mendatangkan bencana dan korban yang tidak sedikit. Maka Kero yang terbaik adalah mengelakkan diri dari bentrokan dengan kedua orang itu. Senang Tatmo Chow Su mendengar hal itu, dia telah memuji kebijaksanaan San Chiepo. Memang mengalah itu bukan berarti kita kalah, tetapi mengalah untuk kepentingan dan keselamatan dari banyak orang, merupakan tindakan yang sangat bijaksana sekali. Kata Tatmo Chow Su. Kemudian pendekta ini meminta diri, San Chiepo dan beberapa orang tokoh Kaipang telah mengantarkannya sampai di pintu kota sebelah selatan. Tatmo Chow Su melakukan perjalanan menuju ke sebelah barat, dia ingin mengembara dan berkelana guna menambah pengetahuannya. Terutama sekali dia ingin berkelana menyusuri seluruh daratan Tionggoan. Sudah sejak di India dia mendengar perihal keindahan pemandangan alam dan suasana di daerah selatan, yaitu di Kanglam. Maka dia bermaksud untuk pergi ke Kanglam untuk pesiar sambil miliar keindahan yang terdapat di sana. Kanglam merupakan daerah selatan yang memiliki pemandangan yang paling indah dibandingkan dengan seluruh daerah di daratan Tionggoan. Karena daerah selatan ini memiliki hawa yang baik sekali, panas yang cukup dan juga dengan keindahan alam yang menarik hati. Gadis Kanglam juga terkenal akan keluasannya. Tatmo Chow Su waktu memasuki daerah selatan tersebut telah melihat pohon tumbuh subur dan indah sekali dan juga telaga yang banyak terdapat di daerah ini menarik sekali dengan airnya yang jernih. Dan sungai yang berliku panjang memiliki air yang bersih bening. Semua yang dilihatnya umumnya mengandung keindahan yang sulit dilupakan. Tatmo Chow Su senang sekali berada di daerah tersebut, karena hawa udaranya pun tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hari itu, Tatmo Chow Su berada di pinggiran sebuah telaga yang cukup luas. Dia melihat air telaga itu berwarna kebiru-biruan dan bening sekali. Lama Tatmo Chow Su berdiri di tempatnya tersebut, pikirannya jadi menerawang teringat akan kampung halamannya. Di India Tatmo Chow Su memang tidak memiliki sanak saudara, dia sejak kecil telah memasuki pintu Seng Buddha dan dengan tekun dia mempelajari ajaran Seng Buddha. Ayah Tatmo Chow Su mati karena serangan penyakit menular, sedangkan ibu Tatmo Chow Su meninggal karena melahirkan. Maka sebagai anak kiatim, bibinya yang telah memeliharanya. Waktu berusia 4 tahun, Tatmo Chow Su sudah bisa menyatakan keinginannya untuk memasuki pintu Seng Buddha. Dan bibinya itu berpendapat, dengan berada di dalam biara, tentu Tatmo Chow Su hidup lebih teratur dan lebih baik jika dibandingkan dengan perawatannya yang hidup dalam kemiskinan seperti itu. Maka keinginan Tatmo Chow Su untuk masuk ke jalan Seng Buddha telah dipenuhi oleh bibinya. Sejak saat itulah Tatmo Chow Su mempelajari pelajaran Seng Buddha dan waktu berusia belasan tahun Tatmo Chow Su memperoleh kabar bahwa bibinya telah meninggal dunia. Memang perasaan sedih bergolak sementara waktu di dalam hatinya. Namun sebagai seorang Buddhis yang telah memiliki pegangan dan kebatinan yang kuat, Tatmo Chow Su bisa menindih perasaan sedihnya itu. Dia bertambah tekun menghayati pelajaran Seng Buddha, sampai akhirnya gurunya memperkenankan dia keluar biara untuk menambah pengetahuan dan melakukan perbuatan mulia. Tetapi dari salah seorang penduduk dia mendengar telah datang di tempat tersebut utusan dari Kaisar Ming Ti, Kaisar Daratan Tionggoan, Kaisar Ming Ti telah perintahkan utusannya itu untuk mencari tahu perihal agama Buddha. Maka tertariklah hati Tatmo Chow Su untuk berkelana di Daratan Tionggoan. Karena Tatmo Chow Su tidak memiliki sahabat di dalam istana, dan juga tidak bisa dia menemui langsung utusan Kaisar Ming Ti, akhirnya Tatmo Chow Su memutuskan untuk pergi berkelana seorang diri ke daerah Tionggoan. Dengan tekadnya yang kuat, maka tiba juga akhirnya dia di Daratan Tionggoan. Semua peristiwa yang dialami dalam perjalanannya itu dianggapnya indah, karena Tatmo Chow Su menganggap semua itu, kesenangan dan kesengsaraan, hanyalah suatu percobaan untuk imannya saja. Teringat semua itu, Tatmo Chow Su menghela nafas panjang. Hampir dua tahun dia telah berkelana di Daratan Tionggoan dan telah cukup banyak juga dia memperoleh pengalaman-pengalaman yang membuat jiwanya semakin matang, di mana dia pun melihat, setiap peristiwa yang dialaminya itu, selalu memiliki sangkut kaut dengan pelajaran Seng Buddha. Benar, berpikir Tatmo Chow Su lebih lanjut. Jika saja keinginan Kaisar Ming Ti yang bermaksud mengundang agama Buddha memasuki Daratan Tionggoan, tentu jago-jago di Daratan Tionggoan yang umumnya bergerak dalam perbuatan-perbuatan jahatnya itu, tentu bisa dibimbing mengambil jalan yang lurus dan bersih, agama Buddha rupanya sangat diperlukan sekali. Peristiwa Kaisar Ming Ti mengirim utusannya mencari tahu perihal agama Buddha ke tanah Hindustan terjadi tahun yang lalu, dan semua itu tercatat di dalam buku sejarah maupun buku hikayat bangsa Han, utusan Kaisar Ming Ti. Dari dinasti Han Timur itu akhirnya kembali dengan membawa dua orang pendeta Buddha, yang menyebarkan pelajaran Seng Buddha, yang dinamai Dharma. Setelah berdiri sejenak lagi beberapa saat lamanya di tepi telaga itu, akhirnya Tatmo Chow Su telah menghela nafas sambil memutar tubuhnya untuk berlalu. Tetapi waktu itu matanya melihat sesuatu di tengah telaga, sehingga Tatmo Chow Su membatalkan maksud hatinya untuk berlalu, dia telah berdiam terus di tempatnya itu mengawasi setitik hitam yang tengah meluncur di atas air telaga itu. Setelah mengawasi sekian lama, dan benda di atas air itu mendatangi mendekat, segera dilihatnya sebuah bibuk perahu yang tengah meluncur dengan cepat menghampirinya. Tatmo Chow Su telah mengawasi terus, karena dia agak heran juga melihat perahu itu yang meluncur cepat sekali di permukaan air telaga. Walaupun dikayuh cepat, tetapi perahu tidak bisa meluncur secepat itu seharusnya. Namun perahu yang kali ini dilihatnya justru meluncur dengan cepat, seperti juga terbang di atas permukaan air telaga. Itulah suatu keanahan yang menarik hati pendeta dari India tersebut. Untuk sejenak lamanya Tatmo Chow Su berdiri lagi di tempatnya, sampai akhirnya dengan cepat perahu berukuran kecil itu tiba di dekatnya. Penumpang perahu itu seorang gadis berusia lima belasan tahun, parasnya cantik, rambutnya disanggul, dia mengenakan pakaian serba putih, kunyinya juga putih dengan angkin pengikat pinggang berwarna merah. Waktu sampai di telaga, gadis itu telah tersenyum dan mengangguk pada Tatmo Chow Su. Pendeta dari India ini jadi membalas mengangguk padanya, sedangkan gadis itu dengan gerakan yang lincah sekali telah melompat ke tepian, gerakannya seperti seekor burung walet. Tatmo Chow Su jadi kagum melihat dalam usia semuda itu, si gadis telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang demikian tinggi. Dia telah menghela nafas dan memuji, omi tohut beberapa kali dengan suara yang perlahan. Tai Su. Maukah kau menemani kumen perahu gadis itu telah menegurnya? Sikapnya lincah dan manis sekali, dia seperti juga tidak memperdulikan bahwa pendeta asing ini belum dikenalnya, dia menyapanya seperti juga dia telah berkenalan lama dengan si pendeta. Tatmo Chow Su juga senang melihat sikap polos dan terbuka dari si gadis. Dia melihatnya, metu gadis itu bening dan besar indah sekali, dengan hidung yang mancung dan bibir yang tipis, kulitnya juga putih halus seperti juga bersaing dengan putih dari kun yang dikenakannya. Nona kecil, kata Tatmo Chow Su sambil tersenyum juga. Apakah engkau tidak khawatir perahumu terbalik dengan menaikinya begitu cepat? Terbalik? Jangan takut Tai Su, aku jamin tidak mungkin perahu ini terbalik. Takutkah Tai Su naik perahu bersamaku? Mari kita main perahu, tentu mengembirakan. Daripada berdiam diri mematung di situ tanpa kegembiraan, lincah dan manis sekali, ker dan sikap si gadis, yang berkata tanpa banyak peradatan, tetapi tidak kurang ajar. Hal itu hanya memperlihatkan bahwa gadis ini memiliki sifat yang polos. Tatmo Chow Su juga senang berteman dengan gadis kecil ini, karena gadis kecil yang masih suci dan tampaknya polos. Tidak diliputi oleh akal licik itu, merupakan kawan yang menyenangkan. Bagaimana Tai Su, kau menolak ajakanku tanya si gadis kecil lagi? Apakah kedua orang tuamu tidak akan memarahimu jika engkau selalu bermain perahu saja? Tanya Tatmo Chow Su tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan si gadis, bahkan dia balik bertanya begitu. Ditanya mengenai kedua orang tuanya, muka si gadis jadi berubah murung, dia telah menunduk sejenak, tetapi kemudian dia mengangkat kepalanya sambil tertawa lagi. Kedua orang tuaku jahat, mereka tidak memperhatikan aku, aku men kemana saja mereka tidak pernah mencarinya. Ayo Tai Su, mari kita men perahu ajak gadis kecil itu lagi. Tatmo Chow Su mengangguk perlahan, katanya, baiklah, tetapi kau harus hati mengendarai perahu-mu, jangan seperti tadi perahu diluncurkan begitu cepat. Tanda petik. Gadis kecil itu tertawa geli, rupanya dia menertawakan sikap Tatmo Chow Su yang diduganya takut dan memiliki jiwa yang kecil. Tetapi gadis kecil ini tengah bersendirian, dia tidak memiliki sahabat, maka pendekta ini bisa menambah kegembiraannya menurut perkiraannya. Apalagi dia melihat Tatmo Chow Su merupakan seorang pendekta yang sabar, walaupun dia seorang pendekta asing. Dengan gerakan yang lincah, gadis kecil itu telah melompat ke atas perahunya lagi, duduk di ujung perahu. Gerakan yang terjadi pada perahu itu seperti tidak mempengaruhi gadis tersebut. Tampaknya dia memiliki keseimbangan tubuh yang mantap, dia dapat duduk dengan tenang. Tatmo Chow Su tidak ingin memperlihatkan kepandainya, dia hanya berkata, dekatkan dulu perahumu, dengan jarak yang begitu jauh sulit untuk aku melompat ke dalamnya. Katanya dengan sabar. Nanti bisa-bisa aku tercebur. Gadis kecil itu tertawa lagi, dia mendorong perahunya itu mendekat dengan sentuhan ujung pengayuhnya pada permukaan air. Melihat kera gadis itu menggerakan perahunya, Tatmo Chow Su jadi terkejut juga, karena dengan caranya seperti itu si gadis telah memperlihatkan dia mempergunakan lewekang yang cukup tinggi menyalurkannya pada kayu pengayuhnya dan telah menyentuh pada permukaan air, sehingga perahu itu meluncur cepat ke tepian. Gadis ini masih muda sekali usianya, tetapi dia memiliki tenaga dalam yang demikian tinggi entah siapa orang tuanya. Dan entah siapa gurunya berpikir Tatmo Chow Su. Sementara itu ujung perahu telah merapat ke tepian telaga, Tatmo Chow Su melangkahkan kakinya memasuki perahu itu. Dia duduk di sudut perahu lainnya, berhadapan dengan gadis itu. Sudah tanya gadis kecil itu tertawa. Sudah? Sudah apa tanya Tatmo Chow Su heran? Apakah Taisu sudah duduk? Baik tanya gadis kecil itu. Jangan nanti perahu ini meluncur cepat, Taisu terguling masuk ke dalam air telaga dan setelah berkata begitu, gadis kecil itu tertawa gelip pula. Tatmo Chow Su mau tidak mau jadi ikut tertawa juga, dia telah mengangguk. Sudah-sudah siap katanya. Si gadis menggerakkan kayu pengayuhnya. Tetapi tidak seperti umumnya para nelayan mengayuh perahu yaitu dengan mengayuh mempergunakan tepian dari kayu pengayuh yang masuk ke dalam air, lalu mendorongnya sehingga perahu dapat meluncur, maka si gadis ini justru hanya menggerak-gerakan kayu pengayuhnya itu sampai di permukaan air telaga saja, dia seperti memukul-mukul air telaga dengan tepian kayu pengayuhnya, dan aneh sekali, perahu itu seperti terdorong oleh suatu kekuatan yang sangat besar, telah meluncur dengan cepat sekali. Tatmo Chow Su yang memperhatikan kerusi gadis menggerakkan perahunya, mengetahui bahwa gadis kecil ini telah mempergunakan tenaga dalamnya. Tidak heran kalau tadi perahu ini telah meluncur secepat terbang di permukaan air telaga. Tatmo Chow Su juga baru mengetahui mengapa tadi perahu itu meluncur mendatangi dengan cepat sekali. Tetapi yang aneh, berpikir Tatmo Chow Su. Gadis sekecil ini sudah memiliki luakang yang demikian tinggi, agak luar biasa juga tanda seru. Namun walaupun di hatinya diliputi oleh perasaan heran, Tatmo Chow Su telah berdiam diri saja. Sedangkan si gadis dengan gerakan yang cekatan telah menggerakkan kayu pengayuhnya itu, di mana dia menepuk berulang kali kayu pengayuhnya pada permukaan air. Di antara terdengar suara plak, plook, plaaak, maka perahu itu telah meluncur dengan cepat sekali. Di antara berkesiuran angin, memang mengembirakan bermain-main perahu seperti itu. Si gadis cilik itu telah menoleh kepada Tatmo Chow Su dia tertawa sambil bertanya, Taisu, apakah kau gembira bermain perahu seperti ini tanyanya? Tidak. Tidak mulut si gadis jadi dimonyongkan. Mengapa tidak gembirakan Taisu? Kau mengendarai perahu ini telah cepat dan mengerikan sekali. Taisu takut terjatuh ke dalam air telaga ini tanya gadis kecil itu lagi. Ya. Jangan takut, kalau Taisu tercebur ke dalam air telaga, aku akan menolongi. Tetapi nanti jubahku telah basah semua, sahut Tatmo Chow Su. Aku jamin tidak akan tercebur. Akhirnya si gadis kecil itu telah menyahuti dengan suara yang jengkel. Hem, mengapa engkau bisa begitu? Pasti menjamin aku tidak akan tercebur. Sedangkan saat sekarang ini aku melihat perahu meluncur demikian cepat tanya Tatmo Chow Su, sengaja dia bertanya begitu, karena dia memancing ingin mengetahui apa yang akan dikatakan si gadis. Tetapi gadis kecil itu sibuk sementara waktu dengan tepukan-tepukan kayu pengayuhnya itu pada permukaan air telaga. Dia telah menepuk-nepuk puluhan kali, sampai akhirnya dia baru berkata, aku memiliki semacam ilmu bermain perahu yang agak aneh, tidak sembarangan orang yang bisa mempergunakan care ini. Taisu telah melihat perahu meluncur tanpa dikayuh, bukan waktu berkata begitu, gadis kecil itu memperlihatkan perasaan bangga sekali. Tatmo Chow Su telah mengiakan sedangkan di dalam hatinya pendeta ini sesungguhnya sangat girang sekali, karena dia memang ingin mengetahui siapa sebenarnya kedua orang. Tua si gadis. Dan dia pun ingin mengetahui sesungguhnya gadis ini berasal dari aliran mana. Saat itu si gadis telah berkata lagi, sedangkan kedua tangannya tetap sibuk menggerak-gerakan kayu pengayuhnya itu yang dipukul-pukulkan pada permukaan air telaga. Ayah dan ibuku yang bisa melakukan hal ini, dan aku baru dua bulan yang lalu bisa melakukannya. Tetapi perahu ini sudah dapat meluncur dengan cepat, bukan? Cepat sekali, justru aku khawatir kalau perahu ini nanti terbalik. Menyahuti Tatmo Chow Su. Sedangkan di dalam hatinya dia berpikir, demikian cepat dia mengatakan baru agak cepat. Sedangkan ayah ibunya dapat melakukannya dengan cepat sekali, bagaimana perahu yang biasa meluncur lebih cepat dari gerakan ini? Tentunya seperti terbang. Ayah dan ibuku sangat pandai menguasai perahu, mereka bisa membuat perahu yang ditumpanginya itu selain melesat sangat cepat sekali, dapat juga membuat perahu melompat dan juga bisa meluncur menaiki air terjun. Apa tanya Tatmo Chow Su agak heran. Perahu bisa menaiki air terjun, menjelaskan si gadis kecil itu lagi. Aku tidak percaya. Tidak percaya ya. Sayang ayah dan ibuku tidak berada di sini, jika tidak tentu mereka bisa memperlihatkan contohnya kepada Taisu kata si gadis. Jika perahu meluncur turun dari atas ke bawah ditirai air terjun, mungkin juga bisa, tetapi jika perahu menerjang air tumpah itu untuk naik ke atas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mendengar pertanyaan Tatmo Chow Su, gadis kecil itu telah tertawa lagi. Aku tidak berbohong, Taisu, apa yang kukatakan memang dapat dilakukan oleh ayah dan ibuku. Tanda petik. Jika begitu tentunya kedua orang tuamu itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Tanda petik. Ya, mereka memang merupakan pendekar-pendekar yang memiliki nama sangat besar dan juga disegani kawan dan lawan. Menyahuti gadis kecil itu. Tetapi menyahuti sampai di situ, gadis kecil ini seperti menyesal telah terlalu banyak bicara, maka katanya kemudian dengan suara yang riang, Sudahlah, kita lebih baik bersenang-senang bermain perahu. Mengapa harus membicarakan kedua orang tuaku itu? Dan dengan bersemangat sekali gadis kecil itu telah menggerak-gerakan kayu pengayuhnya lebih cepat lagi menepuk permukaan air. Maka segera terlihat perahu yang ditumpangi tatmocausu dan gadis kecil itu telah meluncur semakin cepat saja sampai seringkali ujung perahu itu terangkat naik dari permukaan air seperti juga meluncur terbang. Setidak-tidaknya tatmocausu merasa kagum atas kepandayan gadis kecil yang muda usia ini menguasai perahunya. Memang jika dibandingkan dengan tokoh persilatan lainnya, luekang si gadis belum seberapa tinggi, tetapi kepandayannya menguasai perahu dengan mempergunakan. Luekang merupakan hal yang baru pertama kali ini kulihat. Berpikir tatmocausu. Dengan riang tatmocausu menemani gadis kecil itu bermain perahu. Sampai akhirnya suatu saat dari arah tengah telaga itu meluncur sebuah perahu lainnya. Perahu yang baru mendatangi itu meluncur tidak begitu cepat. Si gadis kecil itu pun telah melihatnya, setelah memperhatikan, dia melihat penunggang perahu itu dua orang lekaki setengah baya, berusia di antara 45 tahun. Mari kita permainkan mereka kata gadis kecil itu dengan riang. Jangan mencegah tatmocausu. Tetapi gadis kecil itu tidak memperdulikannya, dia telah menepuk permukaan air dengan kayu pengayunya agak dimiringkan. Perahu telah membelok dan meluncur lagi memapaki perahu kedua lelaki setengah baya yang tengah meluncur mendatangi itu. Tatmocausu menghela nafas. Anak ini belum mengerti bahaya. Dia masih senang mempermainkan orang lain, jika memang kedua orang itu senang bermain dengannya, tetapi jika tidak. Atau jika perahu orang itu terbalik, bukankah timbul urusan? Tatmocausu telah berpikir begitu bermaksud mencegah si gadis meneruskan maksudnya itu. Tetapi dia melihat gadis kecil tersebut telah menggerakkan kedua tangannya lebih cepat dari sebelumnya. Tampak perahu yang ditumpangi tatmocausu dan gadis kecil itu telah meluncur semakin lama semakin cepat, memapak kedatangan perahu yang ditumpangi kedua orang itu. Kedua orang di dalam perahu yang baru mendatangi itu semula memperlihatkan perasaan heran menyaksikan perahu yang luncur mendatangi dengan cepat sekali, dia juga heran melihat penumpangnya seorang pendekta asing dengan seorang gadis kecil. Yang membuat mereka heran justru mereka melihat pendekta asing itu tenang-tenang duduk diam. Justru gadis kecil itu yang telah menggerak-gerakan kayu pengayuhnya memukuli permukaan air, membuat perahu itu meluncur cepat sekali. Maksud si gadis ingin memotong meluncurnya perahu kedua orang itu, agar kedua orang itu terkejut. Tetapi waktu gadis ini menyelang dan tertawa-tawa, salah seorang di antara kedua penumpang perahu itu menggerakkan kayu pengayuhnya, dia telah menghantam ke arah buritan perahu si gadis. Pukulan itu mengeluarkan angin yang berkesiuran, si gadis jadi terkejut, kalau sampai pukulan itu mengenai buritan perahunya, di samping perahunya bisa rusak, juga bisa-bisa perahu itu terbalik dan mereka, yaitu dia dan tat mocausu bisa tercebur masuk ke dalam air telaga. Gadis kecil itu mengeluarkan suara seruan kecil sambil cepat-cepat menggerakkan kayu pengayuhnya memukul cepat. Perahu meluncur lebih cepat. Tetapi justru kayu pengayuh orang itu panjang sekali, dia tetap dengan pukulannya, sehingga buritan perahu itu akan menjadi sasarannya. Tat mocausu sendiri terkejut. Dia melihat orang itu memukul buritan perahu bukan dengan mempergunakan tenaga biasa. Di balik dari tenaga pukulan itu seperti mengandung kekuatan ribuan kati, maka jika memang pukulan itu berhasil mengenai buritan perahu, niscaya di samping buritan perahu si gadis kecil ini akan rusak, juga akan membuat si gadis itu tercebur ke dalam air. Cepat-cepat tat mocausu memegang kedua tepian perahunya dengan kedua tangannya. Dikerahkan tenaga lekang di kedua tangannya, maka sambil menghentakan dan mengeluarkan suara seruan kecil, tat mocausu membuat perahunya terbang meluncur cepat sekali ke depan. Dengan sendirinya pukulan kayu pengayuh dari orang itu menghantam tempat kosong, dia menghantam permukaan air telaga yang munkrat dan membasai mukanya sendiri. Keruan saja orang itu jadi marah, karena dia merasa dirinya dipermainkan. Sedangkan kawannya yang seorang telah memutar haluan perahunya mengejar perahu si gadis. Tetapi gadis kecil itu tidak melarikan diri, dia membiarkan perahunya dia menantikan kedua orang itu. Tadi waktu perahunya itu terbang meluncur terangkat dari permukaan air, dia menganggap bahwa itu adalah hasilan tamparan kayu pengayuhnya pada permukaan air. Tentu saja gadis ini tambah gembira untuk melayani kedua orang itu, yang ingin dipermainkan, sama sekali dia tidak mengetahui bahwa tat mocausu telah menolongnya secara diam-diam. Kedua orang itu telah mengayuh perahunya mendekati perahu si gadis. Wajah mereka kurus tiga persegi seperti muka tikus, terlebih lagi dengan memelihara kumis yang tipis dan janggut yang panjang tipis, keadaan mereka tidak sedap dilihat. Salah seorang yang duduk di ujung perahu yang dekat dengan perahu si gadis, telah berkata dengan suara yang tidak enak didengar oleh telinga. Monyet kecil katanya dengan suara yang garang. Mengapa engkau mempermainkan kami? Mempermainkan. Sama sekali aku tidak mempermainkan. Tanda seru. Hanya kalian sebangsa lutung tolol yang tidak dapat mengendalikan perahu kalian dengan baik menyahuti gadis kecil itu. Mendengar perkataan gadis itu, kedua orang itu jadi tambah tidak senang. Yang seorang tadi memanggil si gadis dengan sebutan kasar monyet kecil, tetapi sekarang justru mereka telah dipanggil sebagai lutung keruan saja membuat mereka jadi tambah menerongkol. Belum pernah ada orang yang berani bersikap kurang ajar terhadap mereka. Tetapi kini seorang gadis kecil telah berani menyebut mereka sebagai lutung. Maka bisa dibayangkan perasaan mendongkol dan marah kedua orang itu. Yang tadi telah menegur, kembali membentak dengan suara yang dingin mengandung kemarahan. Kau berani bicara begitu lancang dan kurang ajar. Apakah engkau mengetahui tengah berhadapan dengan siapa? Si gadis kecil itu tersenyum lincah dan lucu, katanya dengan tenang tidak memperlihatkan perasaan takut sedikit pun juga, Sudah ku katakan bahwa engkau lutung tolol. Mengapa kalian menanyakan lagi? Aku sudah jelas mengetahui tengah menghadapi lutung tolol seperti kalian dan setelah menyahuti seperti itu, Si gadis menggerakkan kayu pengayuhnya, dia telah menepuk permukaan air telaga, maksudnya ingin meninggalkan kedua orang itu, karena hatinya telah puas berhasil memaki dan mempermainkan kedua orang itu. Perahu meluncur dengan cepat. Tetapi kedua orang berusia setengah bayak itu tidak mau membiarkan si gadis berlalu begitu saja, mereka telah mengeluarkan seruan hampir berbareng. Hai, jangan pergi dan keduanya sibuk mengayuh perahu mereka. Melihat perahu si gadis bergerak meluncur cepat di permukaan air, mereka jadi penasaran. Keduanya telah mengeluarkan lemekangnya, dan telah mengayuh dengan kuat sekali, setiap entakan mereka membuat perahu meluncur secepat terbang. Si gadis jadi kaget melihat dia tidak bisa melepaskan diri dari kejaran kedua orang itu. Dengan cepat dia telah bergerak memukuli permukaan air lebih keras. Tatmo Chow Su merasa kasihan melihat keadaan si gadis kecil, dia jadi tersenyum. Dan diam Tatmo Chow Su telah memegang kedua tepian perahu. Sambil mengeluarkan seruan, dia telah menyalurkan kekuatan lemekangnya, maka di saat itu perahu meluncur pesat sekali bagaikan terbang di permukaan air telaga. Dalam waktu yang singkat sekali perahu kedua orang itu telah tertinggal jauh. Tetapi gadis kecil itu tidak mengetahui bahwa semua itu adalah bantuan Tatmo Chow Su yang dilakukan secara diam. Dia menduga bahwa semua ini berkat pukulan kayu pengayuhnya yang memang telah dipercepat. Lihatlah Tai Su, tidakkah kepandaianku sangat menarik sekali? Apakah Tai Su tidak merasakan perahu seperti terbang di atas permukaan air? Tatmo Chow Su mengangguk. Ya, ya, kau hebat sekali. Nak menyahuti Tatmo Chow Su sambil tersenyum lebar, senang dia melihat gadis kecil itu gembira sekali. Tetapi kedua lelaki setengah bayi itu tampaknya tidak mau melepaskan si gadis, mereka tetap mengayuh dengan cepat melakukan pengejaran. Kita harus meninggalkan mereka, Tai Su. Kau lihat bukankah tadi mereka telah marah, muka mereka jadi menakutkan sekali. Kita harus menjauhi diri dari mereka. Jika kini kau mengetahui takut, mengapa tadi kau mempermainkan mereka? Tanya Tatmo Chow Su. Kukira mereka bukan sebangsa manusia yang cepat marah menyahuti si gadis. Ih, kalau aku tahu mereka itu sebangsa manusia pemarah, tentu aku tidak mau mengajak mereka. Amin. Tunggu dulu Tai Su, biar aku menjauhi diri dulu dari mereka, nanti setelah mereka tidak bisa mengejar kita, baru kita main perahu lagi. Dan setelah berkata begitu, si gadis telah menggerak-gerakan kayu pengayuhnya. Tampaklah dia ingin menjauhi diri dari kejaran kedua orang itu, tetapi walaupun dia telah mengerahkan tenaganya, toh tetap saja tidak bisa membuat peraunya melesat secepat tadi tanpa bantuan Tatmo Chow Su. Diam Tatmo Chow Su sendiri telah berpikir, biarlah kedua orang itu berhasil menyusul, aku ingin melihat apa yang hendak dilakukan mereka. Dan yang terutama sekali, agar menjadi pelajaran bagi gadis kecil ini, supaya dilain saat tidak terlalu nakal dan tidak terlalu iseng menjahili orang lain. Karena berpikir begitu Tatmo Chow Su telah berdiam diri saja sehingga si gadis jadi panik juga, karena walaupun dia telah menggerak-gerakan kayu pengayuhnya memukul agak keras pada permukaan air, Perahu hanya dapat meluncur cepat, tetapi tidak secepat tadi waktu Tatmo Chow Su membantunya. Aneh, apakah aku telah letih dan tenagaku habis menggumam gadis kecil itu? Aku tidak bisa membuat perahu ini meluncur lebih cepat lagi. Tanda petik. Karena memiliki dugaan tenaganya telah habis, gadis ini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tetapi tepukan kayu pengayuhnya itu tetap saja hanya bisa membuat perahu itu meluncur dalam batas-batas kecepatan yang telah tertentu. Sedangkan kedua orang yang mengejarnya, telah mempergunakan tenaga lekang mereka, menyalurkan pada kayu pengayuh, maka setiap kali mereka mengayuh dan mendorong, dengan meminjam tenaga dorongan itu, telah membuat perahu mereka meluncur dengan cepat sekali. Semakin lama jarak antara si gadis dengan perahu orang itu telah semakin dekat. Keadaan demikian membuat gadis cilik itu jadi tambah panik sampai dia berkeringat karena terlalu cepat memukulkan kayu pengayuhnya di permukaan air. Sesungguhnya Tatmo Chow Su merasa kasihan melihat keadaan gadis kecil itu. Tetapi pendeta India ini bermaksud memberikan pelajaran kepada gadis kecil ini, agar di lain waktu dia tidak terlalu iseng menjahili orang yang tidak dikenalnya. Maka Tatmo Chow Su telah melihati saja dengan berdiam diri. Sedangkan perahu kedua orang itu meluncur semakin lama semakin mendekati perahu si gadis. Mungkin tidak lama lagi, perahu kedua orang itu akan dapat menyusulnya. Selaka Taisu berseru gadis kecil itu agak panik dan gugup. Kenapa? Tanya Tatmo Chow Su pura memperlihatkan sikap tidak tenang. Mereka tentu bisa menyusul kita kata si gadis kecil agak panik. Jika mereka bisa menyusul kita biarkan saja, mengapa kita harus gugup? Tanya Tatmo Chow Su sambil tersenyum, paling tidak mereka hanya melewati perahu kita. Enak saja Taisu bicara begitu, jika mereka berhasil menyusul kita, celakalah kita. Taisu tidak lihat, mereka itu tengah marah. Jika nanti kepala kita dihantam dengan kayu pengayuh, tentu kita akan celaka. Untuk aku masih lebih baik, mungkin aku bisa melawannya dengan mempergunakan ilmu silat yang kumiliki. Atau kalau aku kalah, aku bisa terjun ke dalam air dan selulup untuk bersembunyi menghindarkan diri dari mereka. Tetapi Taisu, bagaimana nanti keadaan Taisu? Tanda tanya. Mendengar perkataan si gadis, diam-diam Tatmo Chow Su berpikir di dalam hatinya, gadis kecik ini baik hatinya. Dalam keadaan demikian masih sempat dia memikirkan keselamatan diriku. Berpikir begitu Tatmo Chow Su jadi tersenyum dan menyahuti perkataan si gadis, soal diriku tidak perlu kau pikirkan, karena jika sampai terpaksa aku tercebur ke dalam telaga ini, bisa saja aku berenang. Sengaja Tatmo Chow Su berkata begitu, karena dia ingin menenangkan hati si gadis kecil tersebut. Sedangkan gadis cilik itu telah sibuk sekali menggerakkan kayu pengayuhnya, berulang kali dia telah berkata, tetapi jika mereka berani mengganggu kita, kedua orang tuaku tentu tidak akan mau mengerti, mereka tentu akan dihajar oleh kedua orang tuaku waktu menggumam begitu, tampaknya si gadis demikian yakin. Tatmo Chow Su tersenyum, sedangkan di dalam hatinya berkata, gadis cilik ini besar hatinya, dia berani sekali. Tetapi tampaknya dia terlalu mengandalkan kedua orang tuanya yang mungkin sangat ternama. Tetapi mana mungkin kedua orang tuanya itu menolonginya dalam keadaan dia seperti ini, bukankah kedua orang tuanya tidak berada di sini? Saat itu perahu kedua lelaki setengah bayi itu telah meluncur dekat sekali, muka mereka memperlihatkan sikap yang sinis dan mengejek, bahkan salah seorang di antara mereka telah berkata, Monyet kecil, jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari tangan kami. Dan memang perahunya telah sampai di pinggir perahu si gadis kecil. Orang itu telah memandang dengan tajam kepada gadis kecil tersebut dan Tatmo Chow Su bergantian, Lalu kepada gadis kecil itu dia berkata dengan suara yang nyaring, Kere engkau mempergunakan kayu pengayuh itu untuk meluncurkan perahumu merupakan kepandaian tersendiri dari majikan pulau Chiehang Tu. Masih ada hubungan apa antara kau dengan Pre Ching Han? Gadis kecil itu telah tertawa dengan suara yang dingin, katanya dengan suara yang berani, Kalian kenal ayahku? Hem, jika kemikian, mengapa kalian masih berani berlaku kurang ajar kepadaku? Muka kedua orang lelaki bermuka seperti potongan tikus itu jadi berubah, Dia telah memandang satu dengan yang lain. Kemudian orang yang tadi berkata itu telah bilang dengan suara ragu, Engkau putri dari Pre Ching Han? Tepat menyahut si gadis kecil dengan memperlihatkan sikap yang gagah Karena dia tahu kedua orang lelaki setengah bayak itu agak gentar setelah mengetahui dia putri Pre Ching Han. Tetapi lelaki yang seorangnya telah berkata dengan suara yang parau, Kepalang tanggung terlanjur kita telah mengejarnya, Binasakan saja, urusan dengan Pre Ching Han bisa kita urus nanti. Kita katakan saja putrinya ini mengalami kecelakaan di saat sedang main parau dan tenggelam di air telaga ini. Bagus, bukan? Tetapi orang yang pertama tadi masih ragu, dia melirik kepada Tatmo Chawusu. Pendeta ini tampaknya pendeta asing, katanya kemudian kepada si gadis kecil itu. Apakah dia tamu ayahmu? Bukan, dia tamuku, tadi aku mengundangnya agar dia mau main parau bersamaku. Polos si gadis memberikan keterangan yang sebenarnya. Mendengar itu, lega hati kedua orang tersebut. Mereka telah saling pandang dan kemudian saling tersenyum penuh arti. Baiklah nona kecil, sebenarnya kau telah mengganggu kami terlebih dulu, dan kami tidak mempersakiti kau, bukan? Nanti setelah engkau kembali ke tempat ayahmu, apakah engkau akan menceritakan hal ini kepada orang tuamu? Tentu, tentu saja. Agar kalian diberi hajaran sahut si gadis kecil itu dengan suara nyaring. Sesungguhnya dia menyahuti seperti itu dengan maksud untuk menggertak saja kedua orang itu, namun tanggapan orang-orang itu justru lain. Sebetulnya jika saja si gadis memberikan jawaban bahwa dia tidak akan menarik panjang urusan ini dan juga memang tidak mengetahui siapa adanya kedua orang itu, mungkin urusan akan habis sampai di situ saja, tetapi dengan jawaban itu, justru telah membuat kedua orang itu berubah wajahnya. Jadi semakin tidak enak dilihat. Orang yang bertanya tadi telah tertawa dingin, dia bilang dengan suara yang tawar, HMMM, jika demikian terlanjur kami telah mengganggumu, lebih baik kau kubinasakan saja. Gadis kecil itu pun rupanya mengetahui bahwa dia telah kesalahan bicara, Maka cepat dia berkata, jika sekarang kalian mau pergi dan tidak menggangguku, tentu nanti aku akan memberitahukan kepada ayah dan ibuku bahwa kalian adalah dua orang paman yang sangat baik hati. Tetapi kedua orang itu tahu bahwa gadis kecil ini hanya ingin mengelakkan diri dari mereka, maka mereka tidak mempercayai penuh perkataan itu. Tidak bisa kami mempercayai perkataanmu, lebih baik engkau dihabiskan saja, dibinasakan dan ditenggelamkan ke dasar telaga ini, sehingga kami tidak perlu menerima ancaman kelak di kemudian hari. Beranikah kalian mencelakai kami? Tanya gadis itu dengan suara setengah tidak mempercayai, karena dia tahu kedua orang itu tentu mengetahui bahwa ayah dan ibunya merupakan orang ternama yang disegani oleh semua jagor di dalam rimba persilatan dan juga tentunya kedua orang ini pun tidak akan berani membentur orang tuanya. Tetapi kedua orang itu telah saling pandang sejenak, kemudian tampak mereka telah menggerakkan kayu pengayuhnya, tampaknya mereka ingin melancarkan serangan dengan mempergunakan kayu pengayuhnya itu. Si gadis juga terkejut melihat sikap kedua orang itu, dia cepat-cepat berseru, kalian. Tetapi suaranya belum lagi selesai diucapkan, justru kedua batang kayu pengayuh itu telah bergerak menyambar. Yang seorangnya telah menggerakkan kayu pengayuhnya ke arah kepala si gadis, sedangkan yang seorangnya lagi telah menggerakkan menghantam kepala Tatmo Chawusu. Serangan yang dilakukan kedua orang itu pun bukan merupakan serangan yang ringan, karena mereka melancarkan serangan dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalam yang cukup tinggi, angin serangan itu berkesiuran kuat sekali. Tatmo Chawusu yang melihat hal ini jadi merasa kurang senang, karena dia melihat kedua orang ini cukup telengas dan juga kejam hatinya. Terhadap seorang gadis kecil seperti itu saja mereka telah melancarkan serangan dengan mempergunakan jurus yang mematikan dan maksud mereka tentu untuk membinasakan si gadis guna menutup mulutnya. Waktu itu kayu yang menyambar ke arah Tatmo Chawusu telah tiba dekat sekali, pendeta ini karena memang merasa tidak senang kepada kedua orang tersebut, telah mengulurkan tangan kirinya, tahu-tahu dia telah dapat mencekal pinggiran kayu pengayuh itu. Orang itu terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan kaget dan ingin menarik kayu pengayuhnya lagi. Tetapi sedikitpun kayu pengayuh yang dicekal oleh Tatmo Chawusu tidak bergeming. Sedangkan kawannya yang tengah melancarkan serangan dengan kayu pengayuhnya kepada si gadis, telah mendengar seruan kaget kawannya itu, dia membatalkan serangannya dan cepat menoleh. Di waktu itu bersamaan dengan dia menoleh, Tatmo Chawusu tengah mendorong sambil disertai suara gumamnya, pergilah kau. Dorongan yang dilakukan Tatmo Chawusu tampaknya perlahan sekali, tetapi tenaga yang mendorong dari pendeta ini kuat sekali, tanpa bisa mempertahankan diri lagi. Tampak tubuh orang itu doyong ke belakang dan seperti didorong oleh sesuatu kekuatan yang tidak terlihat, tubuhnya telah terhuyung beberapa tindak lalu tercebur ke dalam telaga. Air telah munkrat ke sana kemari karena tertimpah tubuh orang itu. Kawannya jadi tidak meneruskan pukulannya kepada si gadis, dia telah mengayuh peraunya sambil mengulurkan tangannya, menyambar tangan kawannya. Dengan mempergunakan gerakan lii etateng atau ikan gabus meletik, tampak tubuh orang yang tadi tercebur ke dalam telaga itu telah melompat naik ke atas perahu pula, tetapi tubuhnya telah basah kuyuk, walaupun dia tidak menderita luka. Dengan roman muka mengandung kegusaran yang sangat kedua orang itu telah mengawasi si pendeta India tersebut. Malah salah seorang di antara mereka telah menegur, siapakah kau, tai su tegur mereka. Kami Jieliong Kim Hai, dua naga dari lautan emas, tidak pernah memiliki hubungan dan sangkut laut denganmu, mengapa engkau mencampuri urusan kami tanda seru? Rupanya kau pun tidak memiliki kepandayan yang rendah. Mendengar disebutnya nama julukan kedua orang itu, muka si gadis jadi pucat. Jieliong Kim Hai merupakan dua jago yang menguasai telaga ini, mereka memang telah malang melintang di tempat. Tersebut selama belasan tahun tanpa pernah menemui tandingan. Bahkan ayah si gadis sering menceritakan kepadanya perihal kedua jago ini. Tetapi melihat Tatmo Chao Su dengan mudah dapat mendorong rubuh lawannya yang seorang itu, si gadis jadi berbesar hati kembali, dia telah tertawa. Tai Su, rupanya engkau memiliki kepandayan yang tinggi, bilangnya, bagus. Bagus. Hajar mereka berdua itu Tai Su, agar mereka tahu adat. Tatmo Chao Su tersenyum mendengar perkataan si gadis yang nakal ini. Jika mereka tidak mendesak kita, biarkan saja kata Tatmo Chao Su. Tetapi jika memang mereka melakukan perbuatan jahat, walaupun mereka meminta ampun, tentu Xiao Cheng tidak akan mengampuninya. Justru mereka dua orang jahat besar yang selalu melakukan perbuatan jahat. Kedua orang tuaku justru ingin mencari mereka, maka kami telah datang ke tempat ini. Sengaja si gadis telah berkata begitu, karena dia mendengar bahwa Tatmo Chao Su baru mau menghajar mereka jika kedua orang itu penjahat adanya. Muka Jieliong Kim He telah berubah gusar, mereka marah sekali kepada gadis itu. Tetapi melihat si pendekta dari India itu tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi mereka jadi tidak berani berlaku ceroboh. Saat itu salah seorang di antara mereka telah berkata, Tai Su jika memang engkau dengan pihak keluarga Pai tidak memiliki hubungan apa-apa, jangan engkau mencampuri urusan kami. Tatmo Chao Su telah merangkapkan kedua tangannya, dia tetap dalam keadaan duduk. Sian Chai! Sian Chai! Walaupun aku memang tidak kenal kedua orang tua nona kecil ini, namun segala perbuatan jahat tidak bisa kusaksikan dengan berpeluk tangan saja. Jika memang cuan-cuan tidak memiliki urusan lainnya, silahkan pergi. Tetapi Jieliong Kim He berdua memang sedang mendongkol dan penasaran, Salah seorang di antara mereka tadi telah kena diceburkan, dan hal itu mereka anggap karena mereka kurang waspada, Maka sekarang mana mau mereka ngeloyor pergi begitu saja seperti si pecundang? Jika urusan ini tersiar, bukankah nama mereka yang terkenal itu akan rusak dan kelak? Orang-orang persilatan akan mengatakan bahwa Jieliong Kim He merupakan manusia tidak punya guna, Mereka pun akan dipandang rendah oleh jago rimba persilatan. Karena berpikir begitu, salah seorang di antara kedua naga dari lautan emas itu telah berkata dengan suara yang dingin, Kami selalu berlaku lunak kepada orang yang tidak kami kenal, Kami selalu memberikan kesempatan kepada lawan kami agar segera berlalu dari hadapan kami sebelum kami turun tangan. Tetapi jika Taisu memang bandel dan keras, janganlah Taisu menyesali kami. Berkata sampai di situ, tampak kedua orang itu bersiap, Karena tangan kanan mereka telah mencekal gagang pedang yang terselip di atas punggung mereka masing, Dengan bersuara seringgak mereka telah mencabut keluar pedang mereka masing. Si gadis kecil yang melihat hal ini telah tertawa, dia bukannya takut, Bahkan sebaliknya menjadi girang melihat akan adanya keramaian yang segera terjadi. Lihatlah Taisu, mereka manusia jahat, sedikit saja kita salah, Mereka tentu main bunuh kata si nona kecil itu dengan suara yang nyaring. Tatmo Chausu tertawa. Baiklah, aku akan menemani kalian untuk main beberapa jurus kata Tatmo Chausu kemudian dengan suara yang sabar. Dan Xiao Cheng juga akan meminta pengajaran dari kalian setelah berkata begitu, Tampak Tatmo Chausu mengambil sikap bersiap sedia, dan tetap tenang di tempatnya. Sedangkan kedua orang Jeliong Kim Hei tersebut telah menggerakkan pedang mereka dengan gerakan yang cepat sekali, Dua sinar perak yang panjang telah menyambar ke arah Tatmo Chausu. Metu si gadis kecil itu jadi silau, Dia juga berkhawatir untuk keselamatan Tatmo Chausu, Sampai nona kecil itu telah mengeluarkan suara teriakan tertahan. Tetap Tatmo Chausu yang menyaksikan kedua orang Jeliong Kim Hei tersebut yang begitu turun tangan telah melancarkan tabasan dan tikaman yang demikian telengas tentu saja membuat dia jadi mendongkol juga. Namun sebagai seorang yang berilmu tinggi, dia tidak mau menurunkan tangan yang keras. Pendeta ini hanya mengulurkan tangan kanannya, dengan mempergunakan jari telunjuknya, dia telah menyentil pedang lawannya. Tering ke kedua batang pedang itu sekaligus telah berhasil disentilnya. Di saat mana tampak kedua batang pedang itu telah terpental keras, hampir saja balik menyambar ke majikannya masing-masing. Untung saja Jeliong Kim Hei memiliki ginkang dan metu yang awas, maka mereka cepat memiringkan kepala mereka sambil mengerahkan tenaga luekang mereka pada tangan. Mereka masing untuk menahan bergeraknya pedang itu, dengan demikian muka mereka yang nyaris menjadi korban dari senjata mereka sendiri bisa dihindarkan. Waktu itu Tatmo Chausu telah berkata dengan suara yang sabar, kalian memang dua manusia yang berhati jahat, kalian telah berusaha mencelakai kami katanya. Dan kukira dua orang manusia jahat seperti kalian harus menerima ganjaran yang setimpal. Maafkan, Xiao Cheng akan turun tangan agak keras. Jeliong Kim Hei waktu itu juga tengah penasaran sekali, mereka tidak mengerti mengapa pendekta dari India ini memiliki kepandaian yang begitu tinggi. Dan sekarang mendengar perkataan dari pendekta tersebut, mereka jadi tambah menerongkol. Dengan mengeluarkan suara teriakan nyaring, tahu-tahu pedang mereka masing-masing telah menyambar dengan kekuatan luekang yang menyelubungi kedua batang pedang mereka, kemudian tampak kedua batang pedang itu berkelebat menyambar ke arah leher dan dada Tatmo Chausu. Tetapi Tatmo Chausu tetap berdiri tenang di tempatnya, Waktu kedua batang pedang itu menyambar telah dekat, dia hanya berkelit dengan menggerakkan sedikit tubuhnya. Dan bersamaan dengan itu, dia juga telah membarungi dengan menggerakkan tangan kanannya. Gerakan yang dilakukan oleh Tatmo Chausu sangat cepat sekali dan sulit dilihat jelas oleh metu biasa. Dengan mengeluarkan suara buk dua kali tampak tubuh kedua orang itu telah terpental keras sekali ke tengah udara terlempar keluar dari perahu mereka, dan tercebur ke dalam air, sehingga air itu munkrat berhamburan seperti juga bunga air yang tampak indah sekali. Si gadis cilik yang menyaksikan peristiwa ini jadi memperdengarkan suara bersorak yang nyaring, tampaknya dia girang bukan main. Malah dia telah berjingkrak beberapa kali menunjukkan kegembiraan hati yang meluap, sampai perahu itu bergoyang-goyang. Tatmo Chausu bersenyum, dengan suara yang sabar telah berkata kepada Jialiong Kim Hye yang waktu itu tengah merangkak menaiki perahu mereka lagi. Tubuh mereka tampak basah kuyuk, kalian berdua pergilah, lain kali jangan mengganggu manusia baik-baik lagi. Xiao Cheng mau mengampuni jiwa kalian. Tetapi Jialiong Kim Hye yang telah mengalami peristiwa yang tidak mengembirakan hati mereka itu jadi penasaran bukan main dan telah mencekal pedang mereka masing dengan kuat. Tai Su, siapa gelaranmu? tanya mereka. Tatmo Chausu tersenyum melihat Jialiong Kim Hye tampaknya masih penasaran seperti itu. Xiao Cheng bergelar Tatmo Chausu kata Tatmo Chausu. Jialiong Kim Hye baru pertama kali ini mendengar nama Tatmo Chausu, mereka tidak pernah mendengar sebelumnya. Maka mereka masih tidak mengetahui siapa adanya Tatmo Chausu ini. Mereka telah mengeluarkan suara tertawa dingin, salah seorang di antara mereka telah berkata, Tadi kami berlaku kurang hati-hati, sehingga kami bisa dirubuhkan oleh Tai Su. Baiklah, sekarang kami hendak meminta pengajaran pula dari Tai Su. Dan setelah berkata begitu, cepat bukan main dia telah menggerakan pedangnya menerjang kepada Tatmo Chausu lagi, sambil melompat menerjang begitu, pedangnya telah digerakkan untuk menikam ke ulu hati Tatmo Chausu. Yang seorang lagi dari Jialiong Kim Hye juga telah mengeluarkan suara raungan seekor singa, dengan muka yang merah padam diliputi kemarahan, tampak dia telah menyambar juga ke arah Tatmo Chausu sambil memutar pedangnya melindungi tubuhnya. Tatmo Chausu jadi mendongkol juga melihat kebandelan kedua orang itu. Dengan mengeluarkan suara tertawa kecil, dia mengebutkan ujung jubahnya, sambil mengerahkan sebagian tenaga luekangnya untuk menyampok sekaligus kepada kedua orang itu, seketika itu juga Jialiong Kim Hye merasakan tubuh mereka seperti disampok oleh suatu kekuatan yang luar biasa dasyatnya, dan kekuatan itu telah membuat gerakan mereka seperti terhambat. Salah seorang Jialiong Kim Hye, yang bergerak lebih dulu dan tengah menikamkan pedangnya ke arah Tatmo Chausu, tergempur lebih dulu, tubuhnya kembali terpental dan berpoksai di tengah udara tiga kali lalu meluncur turun dan kakinya telah cepat menotol hujung kepala perahunya, sehingga tubuhnya telah melambung lagi ke tengah udara, dan sambil berbuat begitu, seperti juga seekor burung Raja Wali, dengan mengandalkan tenaga pinjaman dari totolan ujung kakinya tadi, dia telah menyambar lagi kepada Tatmo Chausu. Gerakan yang dilakukannya itu manis sekali, dan telah membuat Tatmo Chausu memuji, bagus lalu berkelit dari samberan pedang lawannya yang seorang ini. Sedangkan Jialiong Kim Hye yang seorang lagi, terkena gempuran tenaga sinkang Tatmo Chausu, telah tercebur kembali di air telaga. Melihat tikamannya kembali mengenai tempat kosong, Jialiong Kim Hye yang seorang itu, yang tubuhnya tetap meluncur menyambar, telah merubah gerakan pedangnya hanya dalam beberapa detik itu saja, pedangnya telah berkesiuran menyambar akan menabas batang leher Tatmo Chausu. Sekarang tampaknya kesabaran Tatmo Chausu telah habis, dengan mengeluarkan seruan perlahan, tahu pendekta dari India ini telah menggerakkan tangan kanannya, menuju ke dada lawannya. Pukulan telapak tangan yang dilakukan Tatmo Chausu tersebut bukan serangan sembarangan, karena pada telapak tangannya itu terlihat tuat tipis dan kulit telapak tangan yang memerah, maka hal itu menandakan bahwa Tatmo Chausu telah mengerahkan tenaga sinkangnya pada telapak tangannya. Jialiong Kim Hye yang seorang itu kaget bukan kepalang waktu menyaksikan keadaan telapak tangan lawannya, dia menyadari apa artinya semua itu, yaitu telapak tangan yang bisa mendatangkan kematian buatnya, jika saja dia terlambat mengelakkan diri. Dengan cepat dan tergesa dia menarik pulang pedangnya, kemudian ia mengerahkan tenaganya, kakinya menotol ke atas perahu, tubuhnya melompat ke tengah udara lebih tinggi dengan meminjam tenaga totolan pada perahunya, dia berjumpalitan bermaksud menghindarkan diri dari pukulan telapak tangan Tatmo Chausu. Tetapi pukulan telapak tangan Tatmo Chausu telah menyambar dekat sekali dan cepat, waktu tubuh Jialiong Kim Hye yang seorang itu berpoksai lagi di tengah udara, pendeta ini mengeluarkan suara HMM perlahan tahu-tahu dia memutar telapak tangannya itu seperti juga jari-jari tangannya mengaduk ke arah bawah, dan ibu jarinya menyentuh dada dari lawannya. Sentuhan itu tampaknya perlahan sekali, tetapi hebat kesudahannya, karena ibu jari yang mengandung kekuatan tenaga Sinkang itu melebih hebatnya dari senjata tajam mana saja, dengan mengeluarkan suara jeritan yang mengenaskan. Tampak tubuh Jialiong Kim Hye yang seorang itu telah meluncur turun dan tercebur di air telaga. Dia pun segera pingsan tidak sadarkan diri. Jialiong Kim Hye yang seorangnya lagi, cepat mengayuh perahunya yang meluncur mendekati temannya itu, dan segera menolonginya. Selama itu Tatmo Chao Su dan si gadis kecil hanya mengawasi saja, dan si gadis kecil itu beberapa kali telah tertawa seperti juga mengecek kepada kedua Jialiong Kim Hye tersebut. Setelah menerima pertolongan dari kawannya itu, Jialiong Kim Hye yang seorang itu tersadar dari pingsannya. Tetapi mukanya waktu itu pucat pias, karena dia terluka di dalam yang cukup berat, sebab hampir sebagian dari tenaga dalam yang dimilikinya telah terpunahkan oleh totokan ibu jari tangan Tatmo Chao Su. Dengan muka merah padam Jialiong Kim Hye yang seorang lagi, telah memandang bengis kepada Tatmo Chao Su, dengan suara mengandung dendam dia telah berkata, hem, sungguh bagus sekali Tatmo Chao Su turunkan tangan demikian berat kepada temanku, tetapi kami Jialiong Kim Hye tidak akan mau sudah sampai di sini saja, kelak kami akan minta pengajaran lagi dari Tatmo Chao Su dan setelah berkata, begitu, Jialiong Kim Hye yang seorang ini telah mengayuh perahunya, yang meluncur cepat meninggalkan tempat tersebut. Aha, monyet busuk akhirnya angkat kaki juga. Berseru. Gadis kecil itu dengan suara yang nyaring dan bertepuk tangan, tampaknya dia gembira sekali sehingga dia pun bersorak dengan suara yang nyaring dan tubuh yang berjin perakan. Tetapi Jialiong Kim Hye tidak melayani ajakan dari gadis Sipai tersebut, karena mereka menyadari tidak mungkin bisa menghadapi Tatmo Chao Su. Perahu mereka telah meluncur terus dan tidak lama kemudian telah lenyap dari penglihatan Tatmo Chao Su dan si gadis Sipai itu. Waktu itu Tatmo Chao Su telah mengajak si gadis Sipai tersebut untuk bermain perahu lagi. Dengan riang si gadis Sipai tersebut telah mengayuh pula perahunya meluncur dengan pesat sekali di permukaan air telaga tersebut. Sebagai seorang pendekta yang memiliki kepandayan tinggi, Tatmo Chao Su menyadari sesungguhnya tidak mudah meluncurkan perahu dengan kerus seperti yang dilakukan gadis Sipai tersebut, setidaknya harus memiliki keahlian yang terlatih sekali. Beberapa kali pendekta ini telah memuji gadis Sipai tersebut, sehingga si nona Sipai itu jadi kegirangan. Cukup lama mereka bermain perahu di telaga tersebut, dan setelah puas, Tatmo Chao Su dan gadis kecil itu kembali ke daratan. Tetapi baru saja mereka turun ke darat dan nona Sipai tersebut menambatkan perahunya, waktu itu terdengar suara seseorang berkata, kukira mereka akan segera mendarat tanda seru suara itu suara yang dalam dan parahu sekali. Ya, tidak lama lagi mereka tentu akan mendarat. Menyahuti suara yang lainnya. Tatmo Chao Su seperti kenal dengan suara orang yang kedua itu, dia merasa seperti suara salah seorang dari kedua Jieliong Kim He. Waktu itu, tampak dua sosok tubuh yang baru keluar dari balik gerombolan pohon yang tumbuh lebat di tepi telaga tersebut. Dan apa yang diduga oleh Tatmo Chao Su memang tepat, salah seorang dari kedua orang itu adalah Jieliong Kim He yang tidak terluka, dan bersamanya itu seorang lelaki tua berusia antara 70 tahun dengan jenggot dan kumis yang tumbuh panjang dan memutih. Jieliong Kim He yang seorang itu pun telah melihat Tatmo Chao Su dan si gadis cilik Sipai tersebut, dia telah menunjuk, lihatlah katanya dengan suara yang nyaring. Itulah mereka. Lelaki tua berkumis dan berjenggot panjang itu telah menoleh dan memandang tajam sekali kepada Tatmo Chao Su, sikapnya sangat tenang sekali, dan juga dari wajahnya terpancarkan sikap yang angkuh. Si gadis Sipai tersebut jadi pucat wajahnya, dia berpikir tentunya Jieliong Kim He yang seorang ini telah mengundang seorang pandai lainnya. Tetapi dia berani, dia segera dapat mengatasi perasaan gugupnya, cepat-cepat gadis kecil itu mengeluarkan suara tertawanya yang nyaring, aha, rupanya naga yang telah patah tanduknya dan keok datang kembali dengan mengundang seorang badut kata gadis Sipai tersebut, mengejek dengan suara yang tetap nyaring. Muka Jieliong Kim He yang seorang itu jadi berubah merah padam. Susiok, Paman Guru, itulah dia yang mengaku bergelar Tatmo Chao Su kata Jieliong Kim He kepada orang tua. Di sisinya, rupanya Paman Gurunya. Orang tua itu telah mengangguk perlahan dengan sinar matah yang sangat tajam. Dia telah merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Tatmo Chao Su, tampaknya dia bukan orang tua sembarangan, dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, melihat dari sinar matahnya yang tajam itu, bisa diketahui dia memiliki luakang yang mahir sekali. Selamat bertemu aku Kim Leong San, naga emas dari Gunung, Bubok San, gembira sekali bisa bertemu dengan seorang pandai seperti Tai Su suaranya dalam dan parau, dia juga tetap mengawasi Tatmo Chao Su dengan sinar matahnya yang tajam. Tatmo Chao Su segera membalas penghormatan orang Shibu itu, dia juga telah merangkapkan serasang tangannya. Xiao Cheng juga gembira sekali bisa berjumpa dengan Tuan, ada urusan apakah Tuan mencari Xiao Cheng tanya Tatmo Chao Su. Orang tua itu tetap dengan sikapnya yang angkuh dan sinar matahnya yang tajam itu, telah menyahuti dengan suaranya yang parau. Tadi dua orang keponakan muridku ini telah memberitahukan bahwa mereka telah diganggu oleh seorang pendeta India yang bergelar Tatmo Chao Su, tentunya pendeta yang mereka maksudkan itu Tai Su adanya, bahkan salah seorang dari keponakan muridku ini telah terluka di dalam, sebagian besar dari kepandaian dan ilmu silatnya telah terpunahkan dengan demikian, ingin sekali aku si orang Shi. Bu meminta petunjuk dari Tai Su. Tatmo Chao Su tetap berdiri tenang di tempatnya, dia mengawasi dengan sikap yang sabar. Sesungguhnya itu hanya terjadi disebabkan salah paham belaka, dan urusan kecil itu tidak perlu ditarik panjang, Xiao Cheng juga memang telah menurunkan tangan agak keras kepada salah seorang keponakan murid Tuan, karena dia terlalu mendesak, Xiao Cheng kira tidak perlu kita saling bersikeras mempersoalkan urusan yang tidak begitu penting itu. Tetapi Bu Bok San telah mengeluarkan suara mendengus perlahan, kemudian dia berkata dengan suara yang tetap parau, sejak kecil aku paling gemar mempelajari ilmu silat, dan selalu merasa tertarik jika mendengar ada seseorang yang memiliki kepandaian tinggi, dan hendak meminta pengajarannya. Sekarang pun sifat dan kegemaranku yang satu itu belum juga lenyap, malah semakin menjadi. Kini justru aku si orang Shibu telah mendengar langsung dari kedua keponakan muridku, yang sesungguhnya mereka juga memiliki kepandaian cukup lumayan tingginya, bahwa Tatmo Chow Su memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya, dengan demikian tertarik sekali aku si orang Shibu ingin meminta pelajaran beberapa jurus darimu, Tai Su dan setelah berkata. Begitu, Bu Bok San telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat, dan dia membawa sikap seperti juga menantang, mempersilahkan Tatmo Chow Su mulai menyerang. Melihat sikap orang ini, Tatmo Chow Su tersenyum. Tuan, engkau terlalu mendesak kata Tatmo Chow Su kemudian. Sesungguhnya aku tidak memiliki kegembiraan untuk main dengan kau, tetapi karena engkau memang hendak juga bermain beberapa jurus, baiklah aku si pendeta miskin akan melayaninya. Dan setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su mengawasi orang tua itu dengan sikap bersiaga, karena dia mengetahui bahwa orang Shibu ini merupakan seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Maka dari itu, Tatmo Chow Su tidak berani meremahkannya. Bu Bok San telah memperdengarkan suaranya, maafkan, si orang Shibu akan segera mulai dan sambil berkata begitu, kedua kakinya ditekuk sedikit, dan tahu-tahu dia telah menggerakkan kedua tangannya, dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur serangkum angin yang kuat sekali. Tetapi Bu Bok San bukan menyerang langsung kepada Tatmo Chow Su seperti lainnya, karena dia telah mengangkat sedikit telapak tangan kanannya, lalu dengan kedua telapak tangan yang seperti saling tindik itu, dia telah mendorong ke arah samping dan kemudian berbelok akan menghantam ke arah Iga dari Tatmo Chow Su. Serangan yang dilancarkan oleh Bu Bok San ini merupakan keruk yang aneh sekali. Karena biasanya, jika seseorang tengah melancarkan serangan kepada lawannya, tentu akan melancarkan serangannya langsung ke arah sasarannya. Namun justru Bu Bok San ini telah melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan keruk yang agak aneh, di mana dia menghantam ke samping dan baru berbelok lagi menghantam ke arah Iga Tatmo Chow Su. Jika penyerangan seperti itu dilakukan oleh orang yang memiliki luakang atau sinkang yang kepalang tanggung, tentu orang itu akan kehilangan tenaga serangannya setengah jalan. Namun hebat kesudahannya dari keruk menyerang yang dilakukan oleh Bu Bok San, karena tenaga serangannya itu benar aneh dan kuat sekali, Tatmo Chow Su merasakan tubuhnya seperti juga ditindih oleh suatu kekuatan yang luar biasa beratnya. Waktu Tatmo Chow Su hendak melompat ke sampingnya di waktu itulah dia merasakan tindihan dari suatu kekuatan tenaga lainnya yang tidak tampak. Itulah kehebatan Kero menyerang dari Bu Bok San.